Intro Kakar telematika Roy Suryo turut mengomentari rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan fina Roy Suryo menyoroti sosok wanita lain yang terekam dalam CCTV tersebut Biasanya juga mencurigai ada sosok yang menyimpan rekaman CCTV itu selama 8 tahun Dikutip dari Tribun News Bogor, analisa itu disampaikan Roy Suryo pada Minggu 2 Juni Yang mengatakan seharusnya ada video utuh yang bisa diputar terkait rekaman CCTV tersebut Pasalnya Roy Suryo menilai kualitas dari rekaman CCTV itu cukup tajam Sementara yang beredar di media sosial hanyalah tanggapan layar dari CCTV di flyover talon Jika rekaman CCTV itu merupakan video yang utuh maka bisa diputar untuk dianalisis Sayangnya Roy Suryo mengatakan kapasitas memori CCTV tidak bisa bertahan sampai 8 tahun Artinya CCTV yang merekam kejadian pembunuhan fina pada 2016 silam tidak bisa menyimpan data sampai 2024 Sementara berdasarkan pengamatannya Roy Suryo menduga tanggapan layar CCTV flyover talon Berasal dari video yang utuh Secara teknis ia menduga ada sosok yang sengaja menyimpan video CCTV itu secara utuh Roy Suryo juga menyoroti keberadaan wanita lain selain fina dalam rekaman CCTV tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia